Jika Heaven Knocking Pavilion tidak menemukan masalah dengan Immortal Saking Sek, maka itu tentu saja bukan hal yang baik untuk True Devil Sek. Bagaimanapun, Sekte Pencarian Abadi adalah Sekte Setengah Abadi, dan akan sangat sulit bagi Sekte Iblis Sejati untuk berurusan dengan mereka. Tapi apa yang diminta Su Yun untuk dilakukan janda permaisuri Liu bukanlah usaha yang sia-sia, setidaknya di hati Heaven Knocking Pavilion, simpul di Sekte Pencarian Abadi telah terbentuk. Jika dia bisa menuangkan sesendok minyak ke atasnya, mungkin efeknya akan muncul. Su Yun menggosok dagunya dan berpikir sejenak, lalu berbalik untuk melihat pengawal setan darah dan bertanya, apakah ada situasi di Sekte Setan Sejati? Belum ada kabar. Itu berarti Sekte Pencari Abadi belum bergerak. Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata, kirim satu orang untuk tetap tinggal untuk mengawasi janda permaisuri Liu, sisanya ikuti aku, kita akan kembali ke Sekte Iblis Sejati. Dipahami. Pengawal darah Iblis berkata serempak. Kapten Blood Demon secara pribadi tetap tinggal, sementara Su Yun memimpin pengawal Blood Demon lainnya menuju Sekte Setan Sejati. Meskipun janda permaisuri Liu melakukan apa yang dikatakan Su Yun dan mendorong kematian dua makhluk abadi dari pavilion mengetuk surga ke Sekte Pencarian Abadi, dia khawatir janda permaisuri Liu akan menghubungi orang-orang dari pavilion mengetuk surga dan memberi tahu mereka kebenaran. Jika itu masalahnya, maka itu akan merepotkan, dan masalahnya tidak bisa ditunda. Mengambil keuntungan dari keterasingan antara Heaven Knocking Pavilion dan Immortal Sacking Sek, dia harus segera memperbaiki hubungan antara kedua Sekte tersebut. Setelah kembali ke alam Sekte Setan Sejati, Su Yun pergi mencari Cici tanpa henti. Sebelumnya, dia sudah mengirim orang untuk memberi tahu Octagon Anisid tentang masalah ini, dan Octagon Anisid tentu tahu sedikit tentangnya. Tentu saja, dia juga setuju dengan tindakan Su Yun, jika dia bisa menghasut hubungan antara Heaven Knocking Pavilion dan Immortal Sacking Sek, maka tanpa sadar, True Devil Sek akan memiliki sekutu kuat tambahan. Di tenda besar di depan pintu masuk ke alam iblis. Terima kasih atas kerja kerasmu, Demon Monarch. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Aku sudah mengirim mata-mata ke Pavilion of Heaven Knocking. Jika Pavilion of Heaven Knocking berencana untuk bertindak melawan Sekte Pencarian Abadi, kita akan segera tahu namun, menurut deduksi saya, Pavilion surga mengetuk dan Sekte Pencarian Abadi tidak akan memulai perkelahian karena ini. Paling-paling, Sekte Pencarian Abadi akan memberi kompensasi dengan beberapa harta. Octagon Anisid duduk di kursi, tangannya terkatuk saat dia menghela nafas. Target utama Sekte Pencarian Abadi adalah kita. Mereka secara alami akan menyerah. Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata, Octagon Anisid, kali ini, ikut aku. Meninggalkan, kemana kita akan pergi? Dia bertanya dengan bingung. Dunia Abadi. Ah! Octagon Anisid tercengang, pergi ke sana, mengapa? Kita akan mencegat utusan dari Heaven Knocking Pavilion. Su Yun menghitung dan berkata, mungkin tidak banyak orang di Sekte Iblis Sejati yang dapat menyembunyikan Kim Reka dari yang abadi. Ikuti aku ke Dunia Abadi dan mencegat utusan dari Pavilion mengetuk surga ke Sekte Pencarian Abadi. Mendengar itu, Octagon Anisid menggelengkan kepalanya, saya tidak percaya itu, itu terlalu berisiko. Meskipun kita dapat memasuki dunia abadi dengan aman, jika kita membunuh seseorang dari Heaven Knocking Pavilion pada saat kritis ini, bukankah Heaven Knocking Pavilion mencurigai kita? Mereka tidak bodoh. Orang-orang mereka sendiri telah dibunuh lagi dan lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak berpikir bahwa orang lain memiliki motif tersembunyi? Tidak ada permusuhan antara Immortal Seeking Sek dan Heaven Knocking Pavilion, jadi tidak ada alasan bagi Sekte seperti itu untuk memprovokasi Heaven Knocking Pavilion berulang kali, bukan? Dengan cara ini, kecurigaan dari Immortal Seeking Sek dibersihkan. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Suyun menghela nafas, bantuan eksternal Sekte Setan Sejati terlalu sedikit, jika kita bertarung dengan Sekte Pencarian Abadi di sini, musuh lain akan menyerang, dan itu akan menjadi bencana. Nyatanya, dia juga khawatir dengan kata-kata leluhur pedang. Jika Sekte Iblis Sejati dan Sekte Pencarian Abadi akan bertarung, bahkan jika mereka tidak dihancurkan, mereka masih harus membayar harga yang mahal. Melihat kegigihan Suyun, dia berpikir sejenak, lalu menatap Suyun dengan serius, seberapa percaya diri kamu. Itu tergantung pada kinerjamu. Bagaimana? Membunuh itu tidak mudah. Bahkan jika itu seorang utusan, dia masih abadi di dunia abadi. Paling tidak, kekuatannya harus berada di puncak spirit sage. Jadi, itu tergantung penampilanmu. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Paling-paling, aku bisa menangani satu. Kalau begitu biarkan aku menangani yang lain. Karena mereka adalah utusan, mereka seharusnya hanya dua orang. Kata Suyun. Mendengar itu, Octagon Anisid mengembuskan nafas dan berteriak, Baiklah, karena Lord Demon Lord mengatakan demikian, Jika aku bersikap tidak masuk akal, maka aku tidak akan seperti wakil ketua Sekte. Kapan kita berangkat? Langsung. Kata Suyun. Eh, cepat sekali. Bisakah Anda memberi saya waktu untuk menyesuaikan keadaan pikiran saya? Lagipula, itu adalah dunia abadi. Apakah kamu ingin menunggu orang lain kembali dari Sekte Pencarian Abadi? Suyun memutar matanya ke arahnya. Ah, haha, ayo pergi, ayo segera pergi. Octagon Anisid tersenyum canggung dan melompat dari kursinya. Dia terbatuk, merapikan ekspresinya yang longgar, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua klan hebat. Di sini. Sementara Raja Iblis dan aku pergi, kamu akan bertanggung jawab atas semua masalah di sini. Iya, Pak. Setan bulat itu menundukkan kepalanya dan berkata. Dua setan. Di sini. Kedua Iblis yang duduk di kursi itu langsung berdiri. Segera kembali ke Sekte Iblis Sejati dan bertanggung jawab atas urusan Sekte. Iya, Pak. Saya telah menerima berita bahwa Sekte Pencarian Abadi sudah mulai bergerak, sejumlah besar ahli berkumpul di Sekte Pencarian Abadi, mereka dapat bergerak di alam Iblis Sejati kapan saja, semua orang bersiap untuk bertarung kapan saja waktu. Iya, Pak. Semua orang yang hadir berdiri. Melihat hal tersebut, Oktagon Anisid menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ayo pergi. Su Yun memanggil dan keluar dari tenda. Oktagon Anisid mengikutinya. Bagaimana saya bisa sampai ke Dunia Abadi? Su Yun bertanya. Ayo pergi ke Ultimate Martial World dulu. Oktagon Anisid berkata, dunia bela diri tertinggi terhubung ke alam yang tak terhitung jumlahnya, dan dunia abadi adalah sama. Ada sebuah pulau di laut berkabut dunia bela diri tertinggi, dan pulau itu mengarah ke dunia abadi. Baiklah. Sebenarnya, tempat gelap di alam Wanhua juga bisa mengarah ke dunia abadi, tapi jaraknya terlalu jauh. Untuk menghemat waktu, Ayo masuk dari pulau berkabut. Hanya memimpin jalan. Kata Su Yun. Oktagon Anisid tertawa dan menyuruh anak buahnya mengaturnya. Dengan sangat cepat, susunan teleportasi yang mengarah ke dunia bela diri tertinggi berhasil disiapkan. Menyiapkan formasi seperti itu tidak mudah, itu membutuhkan banyak bahan, itu bukan sesuatu yang bisa diatur begitu saja, jika bukan karena Oktagon Anisid adalah wakil ketua sekte dari sekte setan sejati, dia akan melakukannya. Belum mendapatkan perlakuan seperti itu. Keduanya memasuki barisan dan sekali lagi memasuki dunia bela diri tertinggi, tetapi mereka sudah berada di bagian paling selatan dunia bela diri tertinggi, di sebuah pulau kecil. Pulau ini terletak di tepi area laut berkabut, dan setelah terbang beberapa ratus kilometer ke selatan, mereka akan dapat memasuki area laut berkabut. Orang-orang dari sekte iblis sejati pernah meninggalkan jejak di pulau ini, jika tidak, mereka tidak akan dapat membuat susunan teleportasi. Su Yun dan Oktagon Anisid turun dari susunan teleportasi dan melompat ke udara, membubung tinggi ke langit dan bergegas menuju laut berkabut. Saat mereka mendekati laut berkabut, langit dan air laut yang awalnya biru secara bertahap diselimuti oleh lapisan kabut-kabur. Pemandangan di sekitarnya menjadi kabur, dan ketika mereka masuk lebih dalam, mereka hampir tidak tahu di mana mereka berada. Seakan dia tahu arah, dia terus terbang ke depan. Ini adalah pertama kalinya Su Yun datang, dan dia mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian, sebuah pulau kecil muncul di hadapan mereka. Heh, Tuan Raja Iblis, kami sudah sampai. Oktagon Anisid berteriak dengan bersemangat saat dia dengan cepat bergegas menuju pulau. Tidak ada seorangpun di pulau itu, dan tidak ada apa-apa. Daripada menyebutnya sebuah pulau, akan lebih akurat untuk menyebutnya sebagai batu besar yang sunyi. Namun, di tengah pulau, terdapat retakan yang sangat aneh. Retakan memanjang dari bagian depan pulau sampai ujung, dan lebarnya sekitar satu jari. Itu seperti kapak raksasa, hampir membelah pulau menjadi dua. Retakan itu diliputi dengan cahaya putih susu, dan gelombang aura aneh dan memikat merembes keluar dari dalam. Celah ini sangat mirip dengan celah di alam Wan Hua. Su Yun berdiri di sisi celah dan berkata, Sebenarnya, semuanya sama saja. Sama saja. Dia kemudian berjalan ke sisi celah dan merabah-rabah tanah untuk sementara waktu. Dia mengeluarkan butiran beras dari tas luar angkasa dan melemparkannya ke dalam. Saat dia melemparkannya, dia menggerakkan tubuhnya. Sesaat kemudian, dia tersenyum ringan dan berkata, Ini tempatnya. Ikuti aku. Setelah dia selesai berbicara, dia benar-benar melompat dan masuk ke celah. Adegan yang mengejutkan Su Yun muncul. Ketika delapan gigi menyentuh cahaya di celah tersebut, tubuhnya benar-benar berubah dan menghilang ke dalam celah tersebut. Melihat itu, Su Yun segera menyusul. Cahaya putih menyilaukan menembus matanya. Bahkan dengan kultifasi Su Yun, dia tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menutup matanya. Dia sementara kehilangan penglihatannya, dan setelah beberapa saat, cahaya putih yang menyilaukan menghilang. Su Yun membuka matanya lagi, dan menemukan bahwa dia tidak lagi dikelilingi oleh pulau berkabut yang kabur dan sulit ditemukan. Sebaliknya, dia dikelilingi oleh awan yang kabur dan sulit ditemukan. Udara di sekelilingnya sangat segar, dan aura di sini seperti makhluk hidup, meresap ke dalam kulitnya, meresap ke dalam darahnya, dan meresap ke dalam jiwanya. Su Yun merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terangkat dalam sekejap, dan perasaan ini tak terlukiskan. Bagaimana perasaanmu? Oktagon Anisit tersenyum. Besar. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, menutup matanya lagi, dan merasakan aura roh di udara, dan berseru, Ki di sini sangat melimpah, energinya sangat besar, jika saya berkultivasi di sini, pasti akan banyak. Lebih cepat daripada di Ultimate Martial World. Ya. Oktagon Anisit tertawa ringan, Su Yun, apakah kamu masih ingat bagaimana perasaanmu saat pertama kali memasuki dunia bela diri tertinggi? Apa itu? Su Yun menatapnya dengan curiga. Jangan bilang perasaanmu sekarang berbeda dari sebelumnya. Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa ketika Anda memasuki dunia bela diri tertinggi dari benua bela diri langit, Anda mengatakan bahwa kondisi dunia bela diri tertinggi sangat cocok untuk dibudidayakan oleh Spirit Cultivator, dan itu untuk membandingkan benua langit bela diri dengan bela diri tertinggi. Dunia. Bahkan dunia bela diri tertinggi tidak bisa dibandingkan dengan dunia abadi. Hehehe. Ini adalah survival of the vites. Ini adalah dominasi sumber daya. Dunia abadi adalah tempat yang sangat membantu untuk kultivasi. Jadi hanya yang abadi yang dapat memilikinya, dan tidak ada orang lain yang dapat masuk. Ini adalah aturan tidak tertulis. Bahkan jika Anda telah mencapai Spirit Profound Immortal Realm, Anda harus menemukan hubungan untuk memasuki dunia abadi. Jika tidak, jika Anda sembarangan menerobos masuk, Anda hanya akan menunggu makhluk abadi lainnya merebut kultivasi Anda. Dan jika Anda tidak hati-hati, Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Dia tidak lagi memiliki senyum di wajahnya. 917. Yang disebut abadi memiliki kemampuan yang luas dan sangat mampu. Mereka dapat membelah langit dan mengguncang bumi, mengubah batu menjadi emas, dan menutup mata mereka selama 10 ribu tahun. Namun, itu hanya pemahaman tradisional tentang keabadian. Di dunia abadi, yang disebut abadi hanyalah sekelompok orang yang telah mencapai puncak kultivasi. Mereka bukan orang suci, juga tidak akan menjadi orang suci. Di mata mereka, mereka yang kultivasinya lebih lemah dari mereka semua adalah eksistensi yang melayani mereka. Dibandingkan dengan penggarap roh biasa, mereka hanya memiliki sedikit lebih banyak pemahaman dan sedikit lebih banyak kultivasi. Kebiasaan dan temperamen mereka sama, karena mereka juga naik dari apa yang disebut manusia. Orang-orang di benua langit bela diri lemah, dan hanya bisa tinggal di benua langit bela diri. Kadang-kadang, akan ada orang yang cukup beruntung untuk memasuki dunia bela diri tertinggi untuk berkultivasi. Dan mendapatkan platform yang lebih baik untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, orang-orang dari dunia bela diri tertinggi tidak akan menolak orang yang masuk dari alam yang lebih lemah. Tetapi dunia abadi berbeda, aturan hukum rimba ditampilkan sepenuhnya di sini, dan tidak diketahui betapa sulitnya untuk mendaki. Ke dunia abadi dari dunia bela diri tertinggi. Hampir tidak ada pembudidaya nakal di seluruh dunia abadi, dan hanya dengan mengandalkan kekuatan dunia abadi mereka dapat bertahan hidup. Di mana kita sekarang? Su Yun melihat sekeliling dan bertanya. Aku tidak tahu. Apakah kamu tidak tahu dunia abadi dengan sangat baik? Apakah Anda tahu lokasi Heaven Knocking Pavilion dan Immortals Eking Sek? Aku tidak tahu sebelumnya, tapi aku tahu sekarang. Oktagon Anisit tertawa, saya sudah mengatur mata-mata untuk memantau kedua sekte ini. Bagaimana mungkin saya tidak tahu lokasi mereka? Apakah ada orang yang cakap di sekte iblis sejati? Memasuki dunia abadi tanpa ditemukan oleh makhluk abadi lainnya? Jangan meremehkan sekte iblis sejati kami, kami masih memiliki banyak harta. Saya mengambil harta dari sekte setan sejati dan memperlengkapi mereka dengan dua mata-mata ini, memungkinkan mereka untuk menghindari mata dan telinga yang abadi. Saya menghabiskan banyak usaha untuk mereka. Dia berkata dengan wajah pahit. Kalau begitu mari kita hubungi keduanya terlebih dahulu dan cari tahu rutenya. Waktu sangat penting, pertama-tama kita harus memastikan apakah orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion sudah pergi. Jika mereka sudah pergi, maka rencana kita harus dibatalkan. Kata Suyun. Oktagon Anisit menganggukkan kepalanya, dia mengeluarkan rencana pesanan dan menyuntikkan beberapa hlaiki yang dalam ke dalamnya, menyebabkan rencana pesanan memancarkan sedikit cahaya hitam. Dia meletakkannya di dekat bibirnya dan menggumamkan beberapa kata, lalu menggantungkan kembali rencana pesanan di pinggangnya dan duduk di tanah yang tampak seperti awan, menunggu. Singkirkan rencana pesanan dulu. Air, hem. Bukankah kita harus mengganti pakaian kita? Itu masuk akal. Dewa sepertinya suka memakai pakaian emas dan putih. Kamu dan aku berpakaian hitam. Terlalu mencolok dan sulit disembunyikan. Suyun memutar matanya ke arahnya, dan berkata, nanti, minta orang-orang dari sekte pencarian abadi untuk pakaian mereka, dan ubah saja menjadi pakaian mereka. Kamu, di sisi lain, memiliki benda suci. Sayang sekali aku hanya punya besi tua. Dia berpura-pura dianiaya. Suyun tidak bisa membantu tetapi memukul kepalanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Oktegon anisit menutupi kepalanya dan menatap Suyun dengan keluhan. Siapa yang menyuruhmu berpura-pura miskin? Aku sangat sedih. Dia berkata dengan sedih dengan air mata di matanya. Suyun segera menutup matanya, dia terlalu malas untuk melihatnya berpura-pura. Orang ini tidak menunjukkan belas kasihan saat dia membunuh orang, dan sekarang dia berpura-pura menjadi anak yang tidak bersalah. Tidak lama kemudian, dua aura buram melayang. Suyun menegang dan melihat ke kiri dan ke kanan. Apakah mereka orang kita yang paling disukai? Oktegon anisit mengangguk. Dengan kultivasi Suyun, dia hanya bisa merasakan kiburam pihak lain. Dapat dilihat bahwa dua orang dari sekte setan sejati memang telah memperoleh harta sihir yang kuat dari ada segi delapan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dia berdiri dan melihat kekejauhan. Dengan sangat cepat, dua sosok muncul di depan Suyun dan Oktegon anisit. Keduanya sangat dekat sehingga tidak ada yang bisa mendeteksi mereka. Mereka sangat tersembunyi dan tidak bisa melihat melalui kultivasi satu sama lain. Kedua orang ini mengenakan jubah putih, dengan rambut hitam dan wajah putih. Mereka sangat tampan, dan tidak ada jejak devil cultivator sama sekali. Bawahan iblis kabut, iblis melingkar, menyapa wakil pemimpin sekte dan Tuan Raja Iblis. Keduanya berbicara dengan suara rendah, penuh hormat dan saleh. Mem, tidak perlu terlalu sopan. Bangunlah. Oktegon anisit menganggupkan kepalanya. Keluhan dan kemalasan yang sebelumnya sudah lama hilang, dan digantikan dengan keseriusan dan keseriusan. Suyun, yang berada di samping, tercengang. Oktegon anisit saat ini seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Terima kasih, pemimpin sekte. Keduanya berdiri. Berikami lokasi yang tepat dari sekte pencarian abadi dan pavilion mengetuk surga, serta peta kasar dunia abadi. Selain itu, saya juga ingin mengetahui pakaian orang-orang dari pavilion mengetuk surga dan pencarian abadi sekte. Tanya ada segi delapan. Baik Heaven Knocking Pavilion dan saya bertugas mengumpulkan dan memantau informasi tentang sebuah sekte. Heaven Knocking Pavilion memantau Heaven Knocking Pavilion, dan saya memantau Immortals Eking Sek. Kami telah menyiapkan materinya. Dengan itu, Koax Demon dan Miss Demon masing-masing mengeluarkan kristal yang berkilauan dan menyerahkannya ke Oktegon anisit. Oktegon anisit meliriknya dan menyerahkannya kepada Suyun. Suyun mengaktifkannya dan melihatnya. Apakah Heaven Knocking Pavilion mengirim orang ke Immortals Eking Sek? Suyun memindai informasi di dalam kristal, menatap iblis itu dan bertanya dengan serius. Iblis segera menangkupkan tinjunya dan berkata dengan serius, ketika wakil pemimpin sekte dan Tuan Raja Iblis mengumpulkan bawahan ini, utusan dari Heaven Knocking Pavilion sudah berangkat. Saya percaya bahwa mereka akan tiba di sekte pencarian abadi dalam waktu kurang dari setengah satu hari. Berapa banyak orang yang dikirim oleh Heaven Knocking Pavilion? Total 5. 5. Suyun dan Oktegon anisit terkejut. Apakah perlu begitu banyak orang pergi hanya untuk meminta penjelasan? Ini tidak seperti kita akan bertengkar. Biasanya, dua orang kurang lebih sama. Oktegon anisit merasa sedikit bingung. Sepertinya rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Suyun mengusap dagunya dan berpikir. Tuan Raja Iblis, apakah Anda masih ingin melanjutkan? Oktegon anisit sedikit tidak yakin saat dia menoleh untuk melihat Suyun. Setelah beberapa saat, Suyun membuat keputusan, karena kita sudah di sini, bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Lima orang adalah lima orang, ayo berangkat sekarang. Ah, tuan-tuan setan, apakah Anda bercanda? Oktegon anisit linglung. Itu adalah lima dewa, bisakah mereka berdua melakukannya? Oktegon anisit tidak mengetahui kekuatan Suyun saat ini, tetapi dia mengetahui kekuatannya sendiri. Dia bisa berurusan dengan satu yang abadi, tetapi jika dia harus berurusan dengan dua. Jangan khawatir, Oktegon anisit, kita tidak akan berurusan dengan semua yang abadi. Suyun sedikit tersenyum. Oktegon anisit masih sedikit khawatir, tapi melihat penampilan Suyun yang tenang dan tenang, dia mau tidak mau percaya pada Suyun. Baiklah, karena Lord Demon Lord mengatakan demikian, aku tidak akan keberatan. Ayo berangkat sekarang. Oktegon anisit menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Suyun menganggukkan kepalanya, menatap kedua penggarap iblis itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua terus memantau kedua sekte itu, jika ada gerakan, segera beritahu kami, mengerti. Ya pak, ayo turun dulu. Wakil pemimpin sekte, Tuan Raja Iblis, harap berhati-hati. Dengan itu, kedua penggarap iblis pergi. Melihat itu, Suyun juga berbalik dan terbang ke langit, mengikuti dari belakang. Suyun mengeluarkan kristal dan dengan kasar melihat otak yang telah dikumpulkan oleh Miss Demon. Dia menyadari bahwa setelah memasuki dunia abadi begitu lama, iblis kabut hanya mengumpulkan pavilion mengetuk surga dan sekte pencarian abadi. Dia tidak tahu seberapa besar dunia abadi itu, tetapi dari pavilion mengetuk surga ke sekte pencarian abadi, dia harus melewati 81 kota abadi, dan bahkan ada 5 sekte abadi kecil. Sekte-sekte abadi ini tidak memiliki banyak sumber daya dan lemah, sampai-sampai sekte abadi besar seperti sekte pencarian abadi dan pavilion knocking surga tidak dapat diganggu untuk mencaplok mereka. Dari informasi yang dikumpulkan oleh Miss Demon dan Devil Roar, utusan dari Heaven Knocking Pavilion pasti telah melewati Red Sky City, melewati Illusory Cloud Sea, melewati White Cloud Waterfall, dan akhirnya memasuki wilayah sekte pencarian abadi. Suyun menunjuk ke gambar di kristal dan berkata, di mana menurut Raja Iblis kita harus mulai. Air terjun awan putih. Suyun berkata dengan acuh tak acuh bahkan tanpa memikirkannya. Mengapa? Itu dekat dengan sekte pencarian abadi, jadi penyamarannya lebih kredibel. Baiklah, yuk langsung ke air terjun awan putih. Dia mengangguk. Keduanya mempercepat, hampir berubah menjadi cahaya putih saat mereka berlari ke depan. Dalam perjalanan, mereka berdua menggunakan teknik ilusi untuk mengganti pakaian mereka sesuai dengan penampilan murid sekte pencarian abadi yang disediakan oleh Miss Demon. Suyun menggunakan Imperial Battle Robe untuk berubah menjadi sesuatu yang sangat nyata, bahkan yang abadi tidak akan tahu apakah itu asli atau palsu, dan oktagon anisid juga memiliki metodenya sendiri. Sebagai wakil ketua sekte dari sekte setan sejati, dia secara alami mahir dalam teknik ilusi, dan tidak ada yang tahu harta sihir apa yang dia gunakan, tetapi jubah putih longgar menutupi tubuhnya, serasi dengan tubuhnya yang kurus, membuatnya terlihat sangat lucu. Keduanya bergegas selama beberapa jam, menghindari makhluk abadi di sepanjang jalan dan melewati kota. Akhirnya, mereka sampai di air terjun awan putih yang tertera pada kristal. Ini adalah pertama kalinya dia di sini, dan pemandangan di depannya benar-benar mengejutkan. Ini adalah lautan awan, tetapi itu adalah lautan awan di atas awan. Di bawahnya ada lapisan awan tebal, dan di atasnya ada lapisan tebal awan putih bersih. Di antara dua lapisan awan itu ada matahari seputih salju yang menyelaukan. Di atas awan ada lapisan awan yang sangat besar, seperti air terjun yang jatuh. Dari jauh, itu tampak seperti naga suci yang jatuh ke sungai. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Di dunia fana, tontonan seperti itu tidak akan pernah muncul. Apakah ini air terjun awan putih? Saya pikir akan lebih tepat untuk menyebutnya air terjun naga putih. Benar-benar spektakuler. Oktagon Anisit terbang ke tanah dan menatap awan yang turun. Dia dipenuhi dengan emosi, dunia abadi adalah dunia abadi. Bahkan awan memiliki lebih banyak persona spiritual daripada yang ada di bawah. Suyung tidak bersuara, tapi tatapannya hanya menyapu awan sekali, lalu dia menariknya kembali. Oktagon Anisit masih seperti anak kecil, terbang naik turun awan, dan baru berhenti saat Suyung memanggilnya. Seharusnya sudah waktunya, ayo sembunyi dulu dan tunggu mereka datang. Teriak Suyung. Baiklah. Oktagon Anisit menganggup, dan segera mengikuti di belakang Suyung dengan patuh. Waktu perlahan berlalu, Oktagon Anisit sedikit gugup, tapi Suyung masih setenang sebelumnya, seolah dia tidak takut pada yang abadi. Selama periode waktu ini, mereka dapat melihat beberapa makhluk abadi lewat, tetapi tidak satupun dari mereka berasal dari Heaven Knocking Pavilion. Mereka berdua hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, karena banyak makhluk abadi yang lewat berasal dari sekte pencarian abadi. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, akhirnya ada gerakan di kejauhan yang mereka nantikan. 918. Seseorang datang. Seru Suyung. Oktagon Anisit menganggup dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Ikuti saja di belakangku. Jangan katakan apapun. Lakukan apapun yang aku perintahkan. Kata Suyung. Dipahami. Ayo pergi. Suyung memanggil, dan kemudian terbang ke depan, menuju beberapa dewa pavilion knocking surga yang terbang ke arah mereka. Hmm. Ketika lima utusan dari Heaven Knocking Pavilion melihat mereka berdua terbang, mereka melambat dan tatapan mereka tertuju pada mereka berdua. Itu adalah seragam sekte pencarian abadi. Keduanya berasal dari sekte pencarian abadi. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. Setelah air terjun awan putih ini, kita akan berada di wilayah sekte pencarian abadi. Mengapa ada dua orang dari sekte pencarian abadi di sini? Apa? Apakah mereka tahu bahwa Heaven Knocking Pavilion saya akan datang dan secara pribadi mengirim orang untuk menyambut mereka? Pemimpin, seorang pria dengan rambut panjang berkibar tertiup angin dan mengenakan pakaian kuning dan putih, berkata dengan dingin. Dia memandangi dua orang yang terbang dengan jijik, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman menghina. Jangan melontarkan omong kosong. Tempat ini sangat dekat dengan sekte pencarian abadi, jadi mungkin seorang murid yang keluar untuk melakukan sesuatu. Kata orang lain. Huff, siapa yang peduli dengan mereka? Sekte pencarian abadi hanyalah sekte setengah abadi. Dibandingkan dengan pavilion mengetuk surgaku yang bermartabat, mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak kompeten. Pria yang memimpin berkata dengan dingin, ikuti saya dan interogasi mereka. Biarkan mereka memimpin jalan untuk kita. Baiklah. Sisanya mengikuti di belakangnya. Mereka berlima terbang, dan salah satu dari mereka berteriak pada Suyun dan Octagon Anisid, berhenti. Suyun dan Octagon Anisid segera berhenti dan menatap mereka berlima. Suyun mengangkat alisnya, siapa kamu? Pavilion mengetuk surga. Seorang murid dari Heaven Knocking Pavilion mendengus, izinkan saya bertanya, apakah Anda dari sekte pencarian abadi? Jadi bagaimana jika aku? Suyun berpura-pura sombong dan berkata, eh iya, kamu cukup sombong. Tahukah Anda apa yang kami lakukan? Orang itu sedikit tidak senang. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Aku masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Minggir, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Jangan halangi jalanku. Teriak Suyun, dan hendak pergi. Tapi baru saja dia akan pergi, sebuah tangan tiba-tiba menekan bahunya. Suyun menoleh untuk melihat, dan menyadari bahwa orang yang menahannya adalah pemimpin dari tim lima orang. Wajah pria itu suram, dan tanpa sadar, dia muncul di samping Suyun, dia menatap dingin ke arah Suyun, dan mendengus. Brat, apakah kamu tahu apa yang kami lakukan? Kami dikirim oleh Knocking Heaven Pavilion ke Immortal Seeking Sek untuk menghukumu. Murid-murid Pavilion Knocking Surga ku mati di tangan orang-orang sekte pencarian keabadianmu. Anda sudah berhutang kepada kami. Dan sekarang, kau bertingkah begitu sombong di depanku. Apakah sekte pencarian abadi Anda memiliki rasa hormat terhadap Pavilion mengetuk surga kami? Mendengar itu, wajah Suyun dipenuhi amarah, dia melemparkan lengan pria itu, dan meraung, apa Pavilion mengetuk surga, Pavilion mengetuk bumi. Saya tidak pernah mendengarnya. Anda masih ingin menuduh saya. Aku meminta kepala ibumu, enyahlah lebih jauh dariku, atau aku akan memukulmu sampai kamu mencari gigimu di seluruh lantai. Betapa sombongnya, sungguh anak yang sombong. Seperti inikah orang-orang dari sekte pencarian abadi? Huff, aku akan memberinya pelajaran hari ini. Hari ini, kita akan membiarkan dia melihat kekuatan Heaven Knocking Pavilion kita. Orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion sudah dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mereka semua marah. Kata-kata Suyun telah menghancurkan harga diri mereka yang sombong. Jika mereka tidak memberi pelajaran pada Suyun, mereka akan merasa bahwa mereka telah kehilangan muka. Orang-orang dari sekte pencarian abadi benar-benar mengesankan. Pria itu mendengus, dia mundur beberapa meter dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Lumpuhkan kultivasi mereka. Iya pak. Seorang murid dari Heaven Knocking Pavilion segera bergegas maju, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerang ke arah kepala Suyun. Kekuatan abadi misterius berputar di sekitar telapak tangannya, serangan telapak tangan ini akan sangat mengerikan, bagaimana ini bisa menjadi pelajaran, itu jelas merupakan gerakan membunuh. Orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion ini bukanlah orang baik, saat mereka bergerak, mereka ingin membunuh. Itu hanya saat telapak tangan murid Heaven Knocking Pavilion menebas, kekuatan yang bahkan lebih murni dan lebih agung menyelimutinya dengan erat dalam sekejap mata. Bahkan sebelum dia dapat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, dia terkejut menemukan bahwa semua ki abadi di tubuhnya telah menghilang tanpa jejak, dan telapak tangan yang menebasnya juga menjadi lemah dan tidak berdaya. Ini. Dia menatap Suyun dengan mata lebar. Tapi di detik berikutnya, Suyun sudah meninju. Dong. Kekuatan tinju itu sangat menakutkan, langsung menembus dada murid itu, menghancurkan tulangnya, membuka organ dalamnya, dan langsung menghancurkan hatinya. Di depan Imperial Battle Robe, bahkan yang abadi akan merasa sulit untuk melepaskan diri dari penyerapan kekuatan ilahi. Suara yang menusuk telinga keluar, pria itu membeku di depan Suyun, gerakannya tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia telah membatu, hanya darah yang terus menyembur keluar. Pada akhirnya, tangan pria itu yang terangkat terkulai tanpa daya. Seorang yang abadi telah mati begitu saja. Ciwanya meluap. Orang-orang di samping semua tercengang. Setelah Suyun mendapatkan objek ilahi dan memasuki makam kuno, kekuatannya telah meningkat secara gila-gilaan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini sudah kuat sampai pada titik di mana dia bisa langsung membunuh makhluk abadi. Empat orang lainnya juga tercengang, mata mereka menatap Suyun, seolah tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. He he, apakah hanya ini yang dimiliki Heaven Knocking Pavilion milikmu? Sampah apa? Suyun menarik tinjunya yang berdarah dan menendang mayat yang sudah mati. Mayat itu terbang keluar dan dengan keras jatuh ke awan di bawah, mewarnai awan putih bersih menjadi merah. Jiwa meluap dan melarikan diri dengan panik, tetapi dia tidak berniat menghancurkan jiwa. Suyun melambaikan tangannya, matanya yang dingin menyapu empat orang yang tersisa, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum sinis. He, ku dengar kalian datang ke sekte pencarian abadi untuk mencelaku, kan? Kamu, kamu. Pria itu sangat terkejut sehingga semua bulu di tubuhnya berdiri, dia mundur beberapa langkah, dia sudah terintimidasi oleh Suyun, mendengar kata-kata Suyun, hatinya menjadi semakin dingin. Beraninya Heaven Knocking Pavilion kecil seperti mu menjadi begitu sombong. Hari ini, saya akan menghancurkan kalian semua dan menghancurkan kekuatan Heaven Knocking Pavilion Anda. Dengan mengatakan itu, Suyun berteriak, Saudaraku, ayo pergi dan hancurkan bajingan ini dari Heaven Knocking Pavilion. Baiklah. Baru saat itulah Oktegon Anisit sadar kembali, dan segera mengikuti Suyun dan bergegas. Suyun awalnya berpikir bahwa kedua belah pihak akan bertarung, tetapi siapa yang mengira bahwa keempat murid dari Heaven Knocking Pavilion semuanya akan menjadi pucat pasi, dan tanpa berpikir, mereka segera berbalik dan lari. Ini menyebabkan Suyun tertegun. Mengapa kamu begitu takut? Suyun berkata dengan murung. Raja Iblis, haruskah kita mengejar mereka? Oktegon Anisit berbisik. Kejar mereka sebentar, kutub beberapa kali, lalu biarkan mereka pergi. Suyun berkata dengan lembut. Oktegon Anisit mengangguk, dan mereka berdua mengejar empat orang dari Heaven Knocking Pavilion seperti ayam. Mereka berempat melarikan diri dengan panik, hampir menghabiskan semua ki abadi di tubuh mereka. Dalam sekejap, mereka meninggalkan air terjun awan putih dan melarikan diri ke kejauhan. Oktegon Anisit dan Suyun sebenarnya tidak bisa mengejar ketinggalan. Hanya ketika mereka berempat menghilang barulah mereka berdua berhenti. Bajingan, orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion ini berlari sangat cepat. Ku rasa aku tidak bisa mengejar mereka bahkan jika aku menggunakan semua kekuatanku. Oktegon Anisit menjulurkan lehernya dan melihat kekejauhan sambil menghela nafas. Lagi pula, dia abadi. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Suyun menghela nafas lega. Lemah. Oktegon Anisit melirik Suyun, saya tidak tahu apakah mereka lemah atau tidak, tetapi saya tahu bahwa Lord Demon Lord keluarga kami benar-benar menakjubkan. Untuk membunuh yang abadi dalam sedetik dengan pukulan, saya khawatir tidak ada yang akan percaya hal seperti itu. Tuan Raja Iblis, tingkat kultifasi Anda sekarang. Itu hanya roh Sage. Sage roh. Tidak cukup. Mata Oktegon Anisit tampak seperti akan keluar dari rongganya. Jangan menatapku seperti itu. Alasan mengapa aku bisa membunuhnya dalam sekejap adalah karena dia terlalu ceroboh dan tidak tahu bahwa aku memiliki benda suci padaku. Saat dia mendekatiku, jubah pertempuran kekaisaran menyedot semua energi abadi dari tubuhnya, dan itulah mengapa saya berhasil. Suyun menjelaskan. Hei, 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 aku mengerti. Oktegon Anisit mengangkat bahu dan tertawa aneh. Mata hitam besarnya melihat sekeliling tubuh Suyun sekali, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan di kepalanya. Dia berkata, lalu, Tuan Raja Iblis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar itu, Suyun merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, Oktegon Anisit, menurutmu apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut? Bagaimana lagi itu bisa berkembang? Oktegon Anisit tertawa, pasti orang-orang yang kembali untuk mengeluh, dan kemudian para petinggi dari Heaven Knocking Pavilion menjadi marah, membawa sejumlah besar ahli untuk mencelak kita. Bagaimanapun, bahkan sebelum mereka mencapai sekte pencarian abadi, mereka telah membunuh jalan mereka kembali. Bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan seperti itu? Menyalahkan. Saya khawatir itu tidak akan terjadi lagi, orang-orang ini awalnya akan mengatakan sesuatu, tetapi mereka dibunuh lagi, Heaven Knocking Pavilion pasti tidak akan membuang-buang nafas kali ini, mereka lebih kuat dari sekte pencarian abadi, mengapa demikian mereka harus mengandalkan mulut mereka untuk berbicara setiap saat? Jika saya tidak salah, kali ini, Heaven Knocking Pavilion pasti akan membunuh jalan mereka ke Immortals Eking Sek dan membangun kekuatan mereka terlebih dahulu. Jika orang-orang dari sekte pencarian abadi ingin berbicara, mereka akan berhenti, dan jika mereka tidak ingin berbicara, Pavilion Mengetuk Surga akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menelan sekte pencarian abadi. Mendengar kata-kata Suyun, mata Octagon Anisit berbinar, Benar, Tuan Setan Tuan, ide Anda lebih sesuai dengan situasi saat ini. Jika Immortals Eking Sek mengalami pukulan berat, True Devil Sek saya akan dapat tidur nyenyak, haha. Tidur nyenyak, Anda terlalu banyak berpikir. Suyun menggelengkan kepalanya, selama sekte pencari abadi tidak dihancurkan, mereka akan pulih di masa depan, dan sekte iblis sejati masih tidak akan bisa lepas dari nasib dihancurkan. Sekte pencari abadi adalah, setelah semua, sekte di dunia abadi, dan kondisi kultivasi serta sumber daya dunia abadi jauh lebih kuat daripada alam iblis sejati. Kali ini, kita memiliki kesempatan untuk menjadikan Heaven Knocking Pavilion sebagai tombak kita, tapi bagaimana dengan lain kali? Apakah kita masih memiliki kesempatan untuk menabur perselisihan antara Heaven Knocking Pavilion dan Immortal Seeking Sek? Mendengar ini, wajah Octagon Anisit dipenuhi keraguan. Dia secara alami memahami arti dibalik kata-kata Suyun, tetapi dia merasa bahwa Suyun masih memiliki hal lain untuk dikatakan, jadi dia bertanya, lalu, apa maksud Tuhan Raja Iblis? Segera kembali ke sekte iblis sejati, kumpulkan semua pasukan, dan singkirkan semua segel dan pertahanan di pintu masuk. Persiapkan harta ajaib, segel aray dan pesona, dan kumpulkan semua kekuatan alam iblis sejati. Jangan sia-siakan usaha apapun. Octagon Anisit terkejut, kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Bawa pasukan keluar. Suyun meludahkan empat kata ini. 919. Pavilion surga mengetuk adalah sekte abadi dengan sejarah hampir 10 ribu tahun. Mengetuk surga adalah untuk menyembah surga dan mencari jalan keabadian. Pavilion Heaven Knocking terletak di atas awan pelangi, langsung menghadap matahari terik seputih salju. Pavilion yang terbuat dari kaca berwarna berdiri tegak di atas awan pelangi. Di bawah penerangan sinar matahari, bangunan-bangunan ini memancarkan halo yang memabukkan, mempesona, dan bermartabat. Sebuah tangga kristal panjang menjulur ke bawah dari pintu masuk yang megah dan megah, sampai ke platform di bawah. Pada saat ini, beberapa sosok yang tersandung dan babak belur bergegas menuju peron dengan sekuat tenaga. Dua murid pavilion surga mengetuk berdiri di peron melihat ini dan segera pergi untuk menyambut mereka. Siapa kamu? Salah satu dari mereka berteriak. Ini aku, ini aku. Pemimpin kelompok itu berteriak sekuat tenaga. Murid penjaga terkejut. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa keempat orang ini adalah para murid yang telah dikirim untuk bernegosiasi dengan sekte mencari keabadian. Pemimpin mereka adalah Chen Xing, pemimpin murid sekte dalam dari Sky Knocking Pavilion. Melihat Chen Xing dalam keadaan yang menyedihkan, mereka berdua benar-benar terkejut. Kakak Chen, bagaimana? Bagaimana kamu berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Bukankah kamu dikirim untuk bernegosiasi dengan immortal Seeking Sek? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Keduanya membantu Chen Xing untuk duduk di peron dan bertanya dengan bingung. Negosiasi apa? Penderitaan yang luar biasa. Orang-orang dari sekte pencarian abadi tidak menghormati orang-orang di pavilion surga mengetuk. Chen Xing menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan marah dan ketakutan. Beraninya sekte pencarian abadi melakukan ini. Kedua murid itu sangat marah. Saudara senior, tolong bawa kami menemui Penatua dengan cepat. Orang-orang dari sekte pencarian abadi baru saja membunuh salah satu saudara junior kami. Kita harus memberi tahu pemimpin pavilion tentang hal ini secepat mungkin. Saya kira sekte pencarian abadi adalah akan menyerang pavilion of Heaven Knocking. Seseorang yang datang bersama Chen Xing berteriak, terengah-engah. Beraninya sekte pencarian abadi. Murid penjaga itu berkata dengan marah, senior brothers dan junior brothers, jangan panik. Li Wei, bawa mereka istirahat. Aku akan segera melaporkan ini ke Elder. Oke, ikut denganku. Pria bernama Li Wei memimpin Chen Xing dan yang lainnya ke pavilion. Yang lain pergi istirahat, sementara Chen Xing mengikuti Li Wei ke Aula Utama. Segera, Grand Elder dari Heaven Knocking pavilion Yuen Luo berjalan ke Aula Utama dengan langkah cepat. Chen Xing, yang masih mengatur napasnya di Aula Utama, sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berdiri dan membungkuk kepada Tetua Agung dengan panik. Dia tidak mengharapkan Penatua Agung datang. Masalah seperti ini seharusnya ditangani oleh Tetua Ketujuh atau Tetua Kedelapan, yang berperingkat lebih rendah, bukan? Chen Xing menyapa Tetua pertama. Chen Xing membungkuk dengan hormat. Jangan terlalu sopan. Berdiri dan bicara. Penatua Agung masuk dan duduk di kursi di ujung meja. Dia menatap Chen Xing dengan tegas. Dia tidak terlihat tua, dia tampak seperti pria parubaya, tetapi ada beberapa halai rambut putih di kepalanya. Dia mengenakan jubah coklat, dan begitu dia melangkah ke aulah utama, aura aneh menyebar, menyebabkan orang tidak bisa tidak menyembahnya. Ya, Penatua, Chen Xing berdiri. Aku ingat Sekte memberimu misi untuk bernegosiasi dengan Sekte Pencarian Abadi. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Yuan Luo bertanya. Kami, kami dicegat oleh Sekte Pencarian Abadi. Mata Chen Xing berkilat dan dia berkata dengan suara rendah. Dicegat. Yuan Luo mengerutkan kening, Sekte Pencarian Abadi baik-baik saja, mengapa mereka ingin membunuhmu. Chen Xing gemetar dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tidak segera menjawab, tetapi setelah hening sejenak, dia tiba-tiba berteriak, Penatua Agung, mereka. Mereka dari Sekte Pencarian Abadi. Mereka ingin menghancurkan Heaven Knocking Pavilion. Apa? Yuan Luo berdiri dan berkata, apa maksudmu dengan itu? Katakan padaku yang sebenarnya. Penatua Agung, kami diperintahkan untuk pergi ke Sekte Pencarian Abadi untuk meminta penjelasan tentang kerajaan Si Yue. Ada lima dari kami, tetapi ketika kami tiba di air terjun awan putih, kami bertemu dengan dua murid dari Pencarian Abadi. Sekte, kami tidak terlalu memperhatikan mereka. Karena mereka adalah sesama abadi, kami tidak dapat merusak hubungan kami karena ini. Jadi kami pergi untuk menyambut mereka dan meminta mereka untuk membawa kami ke Sekte Pencarian Abadi. Siapa sangka ketika kedua orang dari Sekte Pencarian Abadi ini mengetahui bahwa kami berasal dari Heaven Knocking Pavilion, mereka langsung mengutup dan menghina kami, menghina Sekte kami, dan bahkan mengancam. Mengancam. Mengancam apa? Beritahu saya. Yuen Luo menggeram, wajahnya gelap. Chen Xing terkejut dan berkata dengan suara rendah, mereka mengancam. Bahwa Heaven Knocking Pavilion bukan apa-apa, segera. Heaven Knocking Pavilion tidak akan ada lagi, bahwa kita tidak perlu takut. Chen Xing menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan apa yang dia maksudkan, selama mereka tidak bodoh, mereka akan mengerti apa yang dia maksudkan. Bang! Yuen Luo membanting meja teh dan berdiri dengan marah, berteriak, beraninya Sekte Pencari Abadi. Sekte Setengah Abadi, beraninya mereka berbicara besar, brengsek, brengsek. Penatua pertama, pada saat ini, Chen Xing tiba-tiba berlutut dan menangis dengan getir, tolong cari keadilan untukku. Orang-orang dari Sekte Pencarian Keabadian tidak hanya menghina gerbang surga, tetapi juga, mereka membantai murid-murid kita, saudara muda Liu Xiao, hatinya digali oleh mereka, dan dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Chen Xing menangis terseduh-seduh. Dia sangat sedih. Yuen Luo yang menonton dari atas juga bingung. Dia sangat kesal. Pergi dan istirahatlah. Setelah sekian lama, kata Yuen Luo. Penatua pertama, saya akan segera menemui pemimpin pavilion. Masalah ini, tidak akan selesai. Sekte Pencarian Abadi berhutang pada Heaven Knocking Pavilion, mereka harus membayar dua kali lipat. Yuen Luo mendengus dan mengabaikan Chen Xing. Dia berbalik dan pergi. Berderak. Suara teredam terdengar di vila yang sunyi. Ini adalah hutan yang penuh dengan tanaman hijau, dan vila bobrok ini terletak di tengah hutan. Lokasi geografisnya sangat tersembunyi, jadi tidak ada yang datang ke sini. Namun, belum lama ini, sekelompok tamu tak diundang menerobos masuk ke dalam vila. Dan orang-orang ini adalah Susentian, Sen Suek Suedan yang lainnya yang melarikan diri dari Istana Kerajaan Beladiri. Gadis muda itu menyelesaikan langkah terakhir formasi dan mengaktifkannya. Mayat yang tergeletak di tengah formasi juga memancarkan cahaya yang kuat dalam sekejap. Sesaat kemudian, mayat itu membuka matanya dan hidup kembali. Dia duduk dan melambaikan tangannya secara acak. Setelah bergerak sedikit, dia duduk di kursi berdebu di samping. Paman. Ayah. Ayah mertua. Tiga orang di ruangan itu berteriak bersamaan. Orang yang hidup kembali adalah Sen Wu Huang. Dia dikelilingi oleh beberapa makhluk abadi, dan sulit bagi kedua tinjunya untuk bertarung melawan empat tangan. Pada akhirnya, dia dikalahkan dan tubuhnya hancur. Untungnya, pada saat kritis, gadis muda, Xiao Chuo bertindak tepat waktu dan menyelamatkan jiwanya. Baru setelah itu dia selamat, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Chuo Er, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Sen Wu Huang menghela nafas, dan berkata, untuk dapat mengambil jiwaku dari beberapa makhluk abadi, metode ini cukup untuk dibanggakan. Aku telah dengan cermat memeliharamu untuk menjadi bakat. Kamu tidak mengecewakan harapan orang-orang ini. Sangat bagus. Paman, kamu menyanjungku. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Ini bukan tempat terbaik untuk bersembunyi. Kita perlu mencari tempat yang lebih aman. Kata Xiao Chuo. Ayah, Istana Kekaisaran Beladiri telah hilang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sen Suek Suek bertanya. Melihat Sen Wu Huang aman dan sehat, wajahnya yang tegang juga rileks. Sen Wu Huang terdiam sesaat, dia mengangkat tangannya dan melihatnya, lalu menggelengkan kepalanya, tubuhku hancur, bahkan jika jiwaku diawetkan dan tubuhku terlahir kembali, itu tidak akan mengubah apapun. Kultifasiku telah sudah hilang lebih dari setengahnya. Saya bukan lagi Sen Wu Huang di masa lalu, dan bahkan lebih mustahil bagi saya untuk memimpin Istana Kerajaan Beladiri. Saya bisa berkultifasi lagi jika saya kehilangan kultifasi saya. Tapi situasi saat ini tidak memberi kita banyak waktu, kata Sen Wu Huang. Semua orang di ruangan itu terdiam. Saat itu, Sen Suek Sue tiba-tiba berlutut ke arah Sen Wu Huang. Sen Wu Huang mengerutkan kening saat dia memandangnya, tetapi tidak menariknya. Ayah, putrimu yang menyakitimu. Sen Suek Sue berkata dengan suara rendah. Mengapa kamu mengatakan itu? Jika bukan karena putrimu bersikeras pada ayah menyelamatkan Liu Luo, itu tidak akan menarik begitu banyak makhluk abadi untuk menyerang Istana Kekaisaran Beladiri. Ini semua salah putrimu. Mata Sen Suek Sue berlinang air mata. Huh. Sen Wu Huang mendengus dengan marah, orang tua ini tidak takut pada langit atau bumi. Saya melakukan banyak hal secara terbuka dan terbuka, dan tidak pernah menyesalinya. Hasil hari ini, hanya dapat dikatakan bahwa metode orang tua ini tidak cukup kuat, dan saya tidak dapat melindunginya. Apa hubungannya dengan Liu Luo? Bangun, Anda tidak diizinkan mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya di masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan menjadikanmu sebagai putriku. Ayah. Bangun. Sen Wu Huang berteriak dengan nada serius. Sen Suek Sue menganggup, dia menyeka air mata dari sudut matanya dan berdiri. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Paman, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xiao Chuo bertanya dengan acuh tak acuh. Mari kita kumpulkan para murid terlebih dahulu. Karena aku kalah, para murid pasti akan melarikan diri, dan mereka pasti akan tersebar di mana-mana. Kumpulkan mereka bersama dan revitalisasi istana kerajaan bela diri. Kata Sen Wu Huang. Aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Xiao Chuo menggelengkan kepalanya. Mengapa? Kultivasi paman saat ini tidak lagi cukup untuk memerintah istana kekaisaran bela diri. Bahkan jika Anda mengumpulkan mereka, akan sangat sulit untuk mengendalikan mereka. Selanjutnya, jika Anda mengumpulkan murid-murid itu, apa yang harus kita lakukan jika mereka menarik orang-orang abadi itu? Oleh karena itu, saya menyarankan agar lebih baik menyerah pada istana kerajaan bela diri. Xiao Chuo berkata dengan santai. Ketika dia mengatakan ini, Sen Wu Huang terdiam untuk waktu yang lama. Menyerah. Bagaimana bisa mudah? Terutama untuk orang seperti Sen Wu Huang, membiarkannya menyerah pada sekte yang telah dia bangun dengan tangannya sendiri bahkan lebih menyakitkan daripada membiarkannya kehilangan semua kultivasinya. Namun, melihat situasi saat ini, kata-kata Xiao Chuo pasti yang paling benar. Faktanya, yang mengejar Sen Wu Huang dan yang lainnya mungkin bukan lagi yang abadi. Tujuan dari yang abadi hanya untuk menyelamatkan Suli Uluo, dan menghancurkan istana kerajaan bela diri hanyalah yang kedua. Sekarang Sen Wu Huang dan yang lainnya telah melarikan diri ke dunia bela diri tertinggi, menemukan mereka lagi sama sulitnya dengan naik ke surga, jadi kemungkinan besar mereka sudah menyerah. Namun, menyerah bukan berarti orang lain akan menyerah. Ketika istana kekaisaran bela diri dalam masalah, mungkin ada musuh Sen Wu Huang yang tak terhitung jumlahnya mencari di mana-mana. Inilah orang-orang yang benar-benar perlu bersembunyi. 920. Menyerah di Marsial Imperial Hall bukanlah tugas yang mudah. Meskipun Marsial Imperial Hall sudah tidak ada lagi, itu mewakili sejenis keyakinan, sejenis kepercayaan. Jika dia menyerah, maka dia, Sen Wu Huang, akan benar-benar dikalahkan oleh para makhluk abadi itu. Paman, Chuo Er mengetahui kesulitanmu dan memahami pikiranmu, tetapi kadang-kadang, orang harus belajar mundur. Bukankah ini yang kamu ajarkan pada Chuo Er? Penggarap seharusnya tidak peduli dengan untung dan rugi. Penyerahan hari ini hanya untuk mempersiapkan kemenangan esok hari. Silakan mempertimbangkan dengan hati-hati. Xiao Chuo berkata dengan serius. Bahkan saat ini, dia masih bisa menghadapinya dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Temperamennya benar-benar tidak sederhana. Saya mengerti. Sen Wu Huang menghela nafas, suaranya sedikit suram, Chuo Er, jangan khawatir, saya, Sen Wu Huang, dapat mengambil dan melepaskannya. Hal-hal telah berkembang ke tahap ini, jadi tentu saja akan terjadi seperti ini. Senang Paman mengerti. Paman, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya, Sen Wu Huang, memiliki banyak musuh, dan tentu saja memiliki banyak teman juga. Saya masih memiliki beberapa teman hidup dan mati, saya dapat memulihkan diri dan memulihkan diri di sana. Kata Sen Wu Huang. Jika itu masalahnya, itu yang terbaik. Aku akan menulis surat, Chuo Er, berikan kepada mereka dan beritahu mereka tentang aku. Sen Wu Huang berkata, lalu menoleh untuk melihat Su Sentian dan Sen Sueksue, dan berkata dengan lembut, kalian berdua, jangan ikuti aku, cepat pergi. Ayah, kenapa begitu? Sen Sueksue bertanya dengan bingung. Su Sentian tidak mengatakan apa-apa. Mendesah. Sen Wu Huang menghela nafas dengan keras, dan berkata, saya sudah dalam masalah, saya khawatir ini adalah saat tersulit dalam hidup saya, meskipun saya dapat mencari perlindungan dengan teman-teman saya, tetapi saya pasti akan menarik banyak musuh. Begitu pertempuran dimulai, situasinya akan sangat tidak terduga, kalian berdua hanya akan terlibat jika kamu mengikutiku. Putri tidak takut terlibat. Saya takut. Saat Sen Sueksue selesai berbicara, Sen Wu Huang segera meraung kembali. Sen Sueksue membuka matanya lebar-lebar, dia menatap Sen Wu Huang dengan bingung, dan kemudian menatap mata ayahnya yang dipenuhi dengan rasa sakit, kemarahan, dan kebingungan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya mengungkapkan pandangan seperti itu. Su Sentian juga terkejut, tetapi memikirkannya dengan hati-hati, itu normal, Sen Wu Huang telah kehilangan semua kultifasinya, tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu, bukan. Untuk Sen Wu Huang untuk dapat mempertahankan ketenangannya sekarang, itu sudah bisa dikatakan sangat kuat. Ada keheningan singkat di ruangan itu. Setelah beberapa lama, Sen Wu Huang menghela nafas, mengangkat tangannya dan menepuk kepala Sen Suezue, dan berkata dengan lembut, kalian berdua harus segera pergi, dan pergi ke Bei yang selama periode waktu ini. Ada banyak orang di sana, dan mereka berpengetahuan luas, jadi tidak akan ada musuh yang mencari mereka, dan mereka juga bisa memperhatikan segala macam hal lewat sana. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk tinggal, jadi jangan berpikir untuk mencari Liu Luo selama periode waktu ini, tunggu saja beritanya. Tunggu berita apa? Su Sentian bertanya. Tunggu sampai aku memulihkan kekuatanku. Kata Sen Wu. Namun, mereka bertiga merasa itu tidak mungkin, itu hanya kata-kata penghiburan dari Sen Wu Huang. Setelah apa yang terjadi di Marsial Imperial Palace, Su Yun pernah meminta Octagon Anishit untuk membantu menyelidiki keberadaan Su Sentian, Sen Suek Sue, dan yang lainnya. Meskipun Wen Tian Bao Ling telah memberitahu mereka bahwa mereka berdua aman dan sehat, mereka masih keluarganya, jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Sehubungan dengan permintaan Su Yun, Octagon Anishit tidak akan pernah menolak dan langsung setuju. Namun, mereka berdua memiliki masalah yang lebih mendesak untuk diperhatikan. Setelah kembali dari dunia abadi, Octagon Anishit segera mengumpulkan semua tetua untuk membahas masalah mobilisasi semua pasukan di alam iblis. Sehubungan dengan keputusan Octagon Anishit dan Su Yun, para tetua semua sangat heran. Mengapa dia menghapus pertahanan di perbatasan dan mengirim tentara keluar? Kemana dia pergi? Apa yang akan dia lakukan? Pertahanan perbatasan telah menghabiskan banyak tenaga dan uang. Bukankah seperti permainan anak-anak untuk menarik diri begitu saja? Meski ada sesepuh yang keberatan, Octagon Anishit tidak menjelaskan dan tetap diam. Menurutnya, jika dia mengungkapkan masalah itu sekarang, itu hanya akan membocorkan berita. Sejak sekte tertinggi dikalahkan, Octagon Anishit telah memanfaatkan situasi ini untuk mengintegrasikan alam iblis sejati. Mengandalkan kemenangan besarnya, dia telah memenangkan semua kekuatan yang tidak tunduk pada sekte iblis sejati dan bersiap untuk masa depan. Jika bukan karena pertimbangan menyeluruh Octagon Anishit, tidak akan ada cukup waktu untuk mengintegrasikan pasukan. Semuanya terjadi seperti api yang mengamuk, dan mereka berdua langsung mencari Master Sekte. Octagon Anishit berarti bahwa masalah ini memerlukan persetujuan Master Sekte, jadi Suyun secara alami merasa bahwa itu harus sama. Namun, apakah dia bisa melihat Master Sekte masih menjadi masalah? Lagi pula, orang ini, bahkan ketika musuh ada di depan pintunya, kadang-kadang dia tidak keluar. Sesampainya di tempat latihan, Octagon Anishit mengirim pesan. Namun, yang tak terduga adalah Master Sekte tidak berkultivasi. Suyun terkejut, dan Octagon Anishit juga sangat senang. Keduanya segera masuk. Tempat kultivasi Master Sekte sangat biasa. Itu sangat biasa sehingga seperti tempat kultivasi dari penghuni iblis biasa. Tidak ada formasi susunan yang mengejutkan, juga tidak ada susunan pil obat dan alat sulap yang mempesona. Hanya ada alas tidur, lampu tengkorak manusia. Dia duduk bersila di samping lampu tulang dan menyaksikan keduanya berjalan masuk. Apa masalahnya? Master Sekte berkata dengan acuh-ta'acuh. Ada lapisan kabut di depannya yang tidak bisa dibubarkan. Meski Suyun hanya berjarak beberapa meter darinya, dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Iya, sejumlah besar. Tanpa menunggu Suyun berbicara, Octagon Anishit mulai mengeluh. Kamu, Master Sekte, bersembunyi di sini setiap hari untuk berkultivasi. Tahukah kamu bahwa aku akan mati kelelahan? Setidaknya keluar dan jaga situasi. Apakah Anda tahu bahwa Sekte Iblis sejati kita berada dalam situasi berbahaya saat ini? Kamu masih berpura-pura baik-baik saja. Apakah kamu malu? Apakah kamu tidak malu? Dia seperti seorang istri kecil yang telah diintimidasi, terus-menerus mencurahkan keluh kesahnya. Namun, Master Sekte memilih untuk mengabaikannya. Pada titik ini, Suyun menyadari bahwa Master Sekte lebih baik darinya. Aku akan membawa pasukan keluar dari kerajaan. Suyun membuka mulutnya dan menyelah kata-kata Octagon Anishit. Kemana? Dunia abadi. Suyun berkata dengan suara rendah. Itu berbahaya. Bahkan lebih berbahaya jika kita tidak pergi. Master Sekte terdiam. Octagon Anishit juga sangat masuk akal dan tidak mengeluarkan suara saat ini. Dia hanya melihat Suyun dari samping, lalu melihat Master Sekte. Sudahkah kamu memutuskan? Saya bertanya padamu. Karena kamu yang mengemukakan masalah ini, keputusan ada di tanganmu. Aku hanya bisa memutuskan untuk diriku sendiri. Kalau begitu kamu yakin, kan? Master Sekte berkata dengan acu tak acu, karena itu masalahnya, lanjutkan dan lakukan. Anda tidak perlu peduli tentang hal lain, lakukan saja apa yang ingin Anda lakukan. Itu mungkin membawa malapetaka bagi Sekte Iblis Sejati. Pergi dan lakukan saja. Master Sekte masih sama. Tanpa ragu-ragu, tanpa berpikir, seolah-olah dia bukan Master Sekte dari Sekte Iblis Sejati. Mendengar itu, Suyun tidak tahu kenapa, tapi hatinya terasa hangat. Apakah ini kepercayaan? Yang paling disukai? Baiklah, aku akan segera pindah dengan Octagon Anishit. Suyun berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Pada saat ini, Master Sekte berbicara lagi. Perintah apa lagi yang dimiliki Master Sekte? Suyun bertanya. Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari tentara Iblis yang memasuki dunia abadi? Dewa akan membunuh mereka semua. Suyun mengucapkan kata-kata ini dengan acuh-ta'acuh. Itu benar. Master Sekte menganggupkan kepalanya, alam setan sejati saat ini bukan lagi alam setan sejati di masa lalu, seluruh alam tidak cocok untuk orang-orang di dunia abadi. Jika Anda membawa begitu banyak orang dan menyombongkan diri seperti ini, saya khawatir itu tidak akan lama sebelum Anda menarik ahli dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya. Immortals dan Devil Cultivator adalah musuh yang hampir mematikan. Meskipun penggarap Iblis tidak lagi dapat melawan Dewa, itu masih tidak dapat mengubah hubungan ini. Aku berencana untuk menyelinap masuk. Bagaimana cara menyelinap masuk? Suyun berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, aku belum memikirkannya. Tempat budidaya sekali lagi menjadi sunyi. Oktagon Anisit melihat ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya, pandangannya tertuju pada Master Sekte, dan dia berteriak, Hei, saya katakan, Anda masih Master Sekte, cepat dan pikirkan cara. Apakah ada cara bagi pasukan saya untuk diam-diam memasuki dunia abadi? Ya. Pada saat ini, Master Sekte tiba-tiba berbicara. Suyun mengangkat kepalanya dan menatapnya. Master Sekte tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengulurkannya, langsung terbang keluar dari awan. Itu adalah tangan yang sangat pucat, hampir tanpa warna darah, dan kukunya hitam pekat, terutama menusuk mata. Namun, yang menarik perhatian Suyun bukanlah tangan Master Sekte, melainkan lencana pesanan di tangannya. Terima pesanannya. Master Sekte berkata dengan acuh tak acuh. Suyun terkejut, dia tidak berani ragu, dan segera maju untuk menerimanya. Ini adalah lencana pesanan yang sangat biasa. Itu adalah tablet kayu hitam pekat dengan ukiran iblis besar di atasnya. Selain itu, tidak ada dekorasi di atasnya. Apa ini? Oktagon Anisit datang untuk melihat dan bertanya dengan bingung. Token yang dibuat oleh pencipta alam iblis. Kami menyebutnya Token Dewa Iblis. Master Sekte berkata dengan suara rendah. Token Dewa Iblis. Suyun dan Oktagon Anisit terkejut. Perintah ini hanya dapat digunakan tiga kali, dan belum digunakan. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Master Sekte sebelumnya kepada saya, dan tidak boleh diteruskan kepada orang lain. Hari ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Suyun, untuk operasi ini, kamu akan menerima perintah ini dan memasuki dunia abadi sendirian. Pada saat itu, kamu dapat mengaktifkan perintah ini pada saat kritis. Apa yang akan terjadi setelah diaktifkan? Suyun bertanya dengan hati-hati. Setelah aktifasi, semua iblis di alam iblis sejati akan segera dikirim ke sisi orang yang memegang perintah. Dan itu tidak bisa dilawan. Master Sekte berkata dengan suara yang dalam. Dengan mengatakan itu, baik Oktagon Anisit dan Suyun tercengang, seolah-olah mereka telah membantu untuk secara langsung mentransfer semua iblis di alam iblis sejati ke sisinya. Harta macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Tidak kusangka akan ada harta ajaib seperti itu. Oktagon Anisit baru tersadar setelah beberapa lama. Dia menatap kosong pada lencana pesanan hitam pekat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Suyun, aku akan memberikan item ini kepadamu. Kamu tidak perlu mengembalikannya kepadaku. Itu dapat dianggap sebagai sedikit bantuan dariku, Master Sekte yang tidak bertanggung jawab ini, kepada Sekte Iblis Sejati dan Alam Iblis Sejati. Master Sekte berkata, dan kemudian tidak mengatakan sepatah katapun. Mendengar itu, Suyun mempertahankan ekspresi herannya. Dengan ekspresi serius, dia menangkupkan tangannya ke arah Master Sekte, lalu berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, bebannya akan berbeda.